Hampir semua orang bilang bahwa target market itu sangat-sangat penting, entah itu buat konten, ataupun menulis copywriting. Namun sebenarnya target market itu apa sih, dan bagaimana cara menentukannya, akan kita bahas setelah yang satu ini. Hai, nama saya Shaw Andreas dari social media marketer.it, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan belajar tentang sebenarnya target pasar itu apa sih, target market itu apa sih, dan bagaimana cara kita menentukannya. Nah, izinkan saya juga menciptkan, membagikan slide juga agar teman-teman lebih dapat gambarannya. Jadi sebenarnya target market itu apa sih? Kalau menurut Wikipedia sendiri, target pasar atau target market itu merupakan sekumpulan pelanggan yang menjadi tujuan bisnis dari aktivitas pemasaran. Dan kenapa target pasar itu sangat-sangat penting? Karena jika teman-teman di sini tidak tahu teman-teman itu ingin menulis buat siapa, dan tidak tahu teman-teman itu siapa target pasarnya, tentu akan menyulitkan teman-teman untuk melakukan aktivitas pemasaran. Lalu agar memudahkan kamu untuk memahami sebenarnya target pasar kita itu siapa sih, lalu gimana cara meresetnya, atau gimana cara kita menentukannya, teman-teman di sini bisa buat yang namanya buyer persona terlebih dahulu. Jadi buyer persona itu singkatnya, buyer persona itu adalah gambaran ideal tentang siapa sih target pasar Anda, mulai dari namanya demografis, psikologis, dan lain-lain. Jadi kalau definisi di sini yang saya ambil dari Google, buyer persona itu adalah karakter fiktif yang sengaja diciptakan sebagai target konsumen. Dan buyer persona ini mewujudkan siapa konsumen terbaik dalam bisnis Anda, seperti apa wajahnya, bagaimana sifatnya, dan bagaimana ia mengambil suatu keputusan. Nah, buyer persona itu meliputi apa aja? Sebenarnya ada banyak buyer persona lebih kompleks dari ini, cuman ini yang sering dilakukan banyak orang. Ya, seperti kamu harus tahu dulu namanya siapa, ya jadi nama ini teman-teman di sini bisa ganti fiktif aja, nggak masalah. Lalu usianya berapa, apakah milenial, atau agense, dan lain-lain kamu bisa tulis. Lalu tempat tinggalnya kira-kira di mana? Ya, kalau misalnya kita bisa produk atau jasa kita bisa menjangkau seluruh Indonesia, nggak apa-apa, kamu tulis seluruh Indonesia. Tapi kan ada beberapa bisnis yang memang mereka itu nggak bisa menjangkau seluruh Indonesia. Lalu pekerjaan mereka apa, masalah terbesar mereka apa, false belief atau kepercayaan yang salah yang mereka punya, keinginan mereka itu sebenarnya apa, lalu kendala mereka belum membeli produk kamu itu apa, public figure yang mereka idolakan, media online yang sering mereka akses, dan kompetitor atau tempat mereka belanja. Nah, ini ada contoh buyer persona yang kamu bisa lihat. Misalkan di sini kita ingin jualan suplemen diet, di mana buyer personanya adalah Anastasia. Anastasia ini usia 23 sampai 35 tahun. Jadi kita tahu bahwa target pasar kita adalah milenial. Nah, apa pentingnya kita tahu ini? Karena kita tahu target pasar kita adalah milenial, tentu gaya bahasa untuk kita menulis, copywriting-nya, atau membuat konten-nya, itu pasti kita sesuaikan dengan milenial. Jadi mengetahui target pasar itu juga sangat penting untuk aktivitas pemasaran kamu, ya. Lalu pekerjaannya mereka, contohnya di sini pekerjaannya adalah karewan swasta, tempat tinggalnya di Jawa Timur. Nah, tempat tinggal ini juga penting, teman-teman. Nah, bayangkan kalau misalnya tempat tinggalnya adalah Jawa Barat, di mana Jawa Barat dan Jawa Timur itu kan bahasanya berbeda, ya. Mungkin kalau di Jawa Barat itu orang-orang lebih pakai, ya, seperti lu, gue, apalagi milenial, gitu ya. Lalu contoh di sini masalah terbesarnya adalah karena produk diet, ya. Masalah mereka itu kebanyakan, mereka itu insecure karena nggak memiliki berat-beratnya ideal. Lalu false belief atau kepercayaan yang salah mereka punya. Misalkan mereka di sini berpikir bahwa, ya, semua sapu meda itu sama aja lah. Pasti menyebabkan yang namanya ketergantungan. Kalau pakai, hasilnya bagus. Kalau nggak pakai, hasilnya ya sama aja, balik ke berat-beratnya semua, ya. Lalu keinginan mereka apa? Misalkan di sini keinginannya adalah tampil langsing dan bikin cowok-cowok salting. Kendala mereka belum beli produk kamu. Di sini misalkan kendalanya adalah mereka ini masih bersih kuku dengan false belief atau kepercayaan yang salah mereka punya. Lalu public figure yang mereka idolakan di sini, contohnya di sini, media online yang sering mereka akses. Contohnya di sini YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, dengan kamu mengetahui public figure yang mereka idolakan, media online yang sering mereka akses, tentu kamu bisa menyesuaikan, nih, kira-kira kamu ingin melakukan aktivitas pemasaran di media apa. Kalau misalkan di sini nggak ada Facebook dan milenial, mayoritas nggak main Facebook, ya. Jangan melakukan promosi di Facebook karena mereka nggak ada di sana. Nah, jadi pentingnya untuk kamu tahu di mana tempat mereka bermain agar, ya, kamu bisa menyesuaikan, ya, kontenmu atau copywritingmu, ya. Nah, ini beberapa contoh, ya. Kalau misalkan dengan buyer persona seperti ini, kamu bisa membuat konten-konten seperti apa? Contohnya di sini, cara diet untuk karyawan swasta yang tidak punya waktu. Nah, tentu ide konten seperti ini itu bisa muncul karena buyer persona yang tadi, ya, relevan gitu kan dengan mereka. Jadi, ide konten itu bisa muncul kalau misalkan kita tahu konten-konten apa yang sering mereka sukai. Dengan kamu mengetahui ini, kamu bisa membuat sesuatu yang relevan dan bisa menarik perhatian mereka. Lalu, contoh yang kedua, komposisi dalam suplemen diet yang harus kamu hindari. Nah, karena mereka juga ingin menurutkan beradabat dan otomatis, ya, mereka relevan kan dengan konten seperti ini. Lalu yang ketiga, lima olahraga untuk cewek yang obesitas. Jangan makan makanan ini saat kamu diet. Makan malam bisa menyebabkan obesitas. Nah, tentu konten-konten seperti ini itu bisa muncul. Sekali lagi, kalau kamu benar-benar tahu siapa sih target pasar kamu sebenarnya. Dan mungkin sampai sini teman-teman juga bertanya-tanya gitu kan. Lalu, gimana mas, caranya kita itu bisa mengetahui target pasar kita siapa? Ada tiga cara, teman-teman, yang bisa teman-teman pakai di sini. Ada tiga tahap, ya. Yang pertama asumsi, yang kedua validasi, yang ketiga repetisi. Jadi, di tahap asumsi, kamu mengasumsikan dulu nih. Misalkan teman-teman di sini punya produk A. Produk A ini kira-kira yang beli siapa? Target pasarnya siapa? Coba diasumsikan dulu, dikira-kira dulu, baru lanjut ke tahap kedua. Dimana tahap kedua itu kita akan validasi. Validasi itu kita menganalisa dan membuktikan apakah asumsi kita itu benar atau enggak. Caranya gimana? Ada berbagai macam cara. Kamu bisa tanya ke orang yang langsung. Jadi, coba interview atau datangi, kira-kira orang-orang seperti apa yang sekiranya mirip seperti target pasar kamu. Lalu, kamu tanya ke mereka langsung. Lalu, yang kedua bisa riset dan membaca beberapa artikel. Cek media sosial kompetitor atau influencer yang mereka follow. Seperti yang tadi di awal, kamu harus tahu dulu siapa yang konten-konten influencer, siapa yang mereka follow. Nah, kamu bisa amati di sana. Lalu, yang keempat, kamu bisa cek di marketplace. Di marketplace, kamu bisa cek di bagian testimoninya. Nah, kira-kira kalau bintang limanya itu, orang itu senengnya kenapa. Lalu, bintang satunya itu orang kumbelinya kenapa di industri tersebut. Lalu, yang tahap ketiga, kamu melakukan repetisi. Jadi, biasanya idealnya satu produk itu kan punya beberapa bahaya persona. Jadi, kamu bisa buat beberapa bahaya persona. Dan itu tadi, teman-teman. Gimana sih caranya kita menentukan target pasar? Dan terkait cara kita mengeksekusinya, mungkin target pasar ini buat apa sih nanti? Kamu bisa belajar namanya copywriting, cara menulisnya. Yang mungkin nanti akan saya sertakan di video atas ini atau di bagian deskripsi. Dan itu saja tentang target pasar. Pastikan kamu juga subscribe channel ini. Agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seputar pemasaran di media sosial lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.